Halo bosku, balik lagi sama gue di channel Vichong99 Jadi ini motor ninja yang kemarin gue overbost terus di porting Jadi motor ini datang lagi ke sini karena ada di bagian RPM itu ngempos ya bosku Jadi di video sebelumnya itu karena emang konsumen ini pengen suaranya halus Suaranya halus karena emang bloknya sudah parah jadi di video sebelumnya itu gak overbost Terus ada penjelasan lainnya juga ya intinya yang belum nonton silahkan ditonton aja Jadi ini kendalanya lain ya bosku Nah ini kendalanya lain Jadi ninja RR ini, ini RR gak tau sih ya tahun berapanya tahun 13 atau 14 gue gak tau sih ini Jadi ini ninja RR dan pengapiannya ini AC ya bosku Jadi sebelumnya itu pengapiannya Sebentar gue Ini juga bugnya udah parah sih sebenernya ya Dia beli motor ini second ya bosku Jadi ini yang modif bugnya ini emang parah banget sih Disini dia disisain dikit nih Ini kan rentan patah ya bosku Kalau tipis banget nih Contohnya kayak gini dia patah Dudukan spool ini tadinya ancur ya bosku Jadi di bagian baut sini dia ancur banget Pokoknya ini selesai bubut ya Ini selesai dicor ulang terus gue bubut ya Terus gue kasih lubang-lubang baru Terus gue coba geser-geser Pakai perhitungan milimeter ya bosku Gue coba geser-geser Dan ternyata kendala ngempos Itu ketika panas ya bosku Apalagi kalau ya jadi maksudnya Di dingin banget dia susah hidup Nah nanti kalau pas udah hidup Dia gak lama ngempos lagi gitu ya Ngempos lagi ngok lah macamnya seperti itu ya bosku Itu kan kendala ngok itu sebenernya Yang udah-udah gue alamin ya Jadi gue disini sekedar sharing aja Itu biasanya di bagian sepi magnet patah Sebagian sepi magnet patah Jadi dia magnetnya dia kendor gitu Jadi apinya ngacak ya bosku Jadi api yang keluar dari coil itu ngacak ya bosku Disini gue gak bisa contohin Karena udah kagol dibongkar Siap gue telat bikin video juga ini Jadi selain kendalanya sepi patah Atau magnet kendor ya bosku Kendala ngelos itu dia ada di bagian api Misalkan entah itu busi Entah itu coil lemah Entah itu CDI lemah ya bosku Tapi disini Gue cek ya dari luar Pas motor ini lagi keadaan Sehat sih ya Dibilang sehat sebentar lah mungkin seperti itu ya Intinya sehat sebentar Gue gas-gas gitu ya Gue gurung-gurung Itu ngemposnya ada Tapi terus gue mainin RPM terus Dan ternyata ada keluar Seperti ludah oli gitu ya Jadi dia keluar-keluar-keluar oli Tapi kayak ludah gitu ya bosku Oli mesin ya bosku Oli mesin maksud saya Nah ini berarti kemungkinan seal di bagian primer itu Mengalami kebocoran Nah itu faktor bikin ngempos juga ya bosku Karena di perputaran sini Di perputaran krekas Dia kan disitu udara semua ya bosku Itu kompresi bawah itu udara semua Apalagi ini Ini krekasnya ini udah padet sih Gue lihat Pas awal datang kesini pun Ini krekasnya udah padet Logikanya seperti ini ya Di langsam dia normal gitu ya Terus di gas-gas Di gas-gas di tempat Di gas pool Kadang ngok gitu ya Kadang ngok Kadang juga normal kan gitu loh Karena perputaran disini Dia makin kenceng ya bosku Di krekas ini dia makin kenceng Dan kemungkinan Seal yang udah umur gitu ya Bahasanya udah harus ganti Itu dia pasti kan lembek ya bosku Dia lembek banget Atau dia longgar gitu ya Dia longgar atau dia lembek gitu ya Jadi tekanan udara dia keluar Nah pas begitu tekanan udara dia keluar Di seal bagian primer Otomatis oli mesin dia masuk ya bosku Itu jadi muncrat ke kenal pot ya bosku Dia masuk ke kenal pot Dan gue liat businya pun Businya pun emang Emang ini ya bosku Nah Businya pun disini emang Basanya tuh basa oli sih Bukan bahan bakar campur oli samping ya Jadi ini oli mesin ini Ini oli mesin ya bosku Bukan bahan bakar bensin campur oli samping Nah ini dia ya bosku Jadi dia hitam ya Dia hitam Makanya gue agak aneh sih Gue agak aneh disini Soalnya oli samping disini Pake demitsu Masa pembakarannya Asapnya itu dia tebal banget sih Kayak bakaran sampah gitu ya Makanya ini kemungkinan Wah ini sih Pasti oli mesin yang kebakar Ditambah lagi ada Muncratan dari kenal pot ya bosku Itu Makanya gue udah Rekomendasiin ini Belah mesin sih Ini gue harus ganti seal ya Ganti seal aja nih Ini harus belah mesin Buskini agak ribet sih Kalau seal-seal yang kayak model Reking Itu kan kita tinggal congkel aja sih Kita ganti dari luar pun Itu bisa ya bosku Oke Jadi Kendalanya itu sih ya bosku Ngempos Ngelos gitu ya Digas ngok gitu Itu Jalur pengapian Ya Jalur pengapian bisa gitu ya Dicek dulu Jalur pengapian Dari busi Koil Ke CDI Ke Sepul Terus yang kedua Bisa juga dari Setelan membran Dan ini setelan membran Gue cek ya bang Normal ya Gue normal Ini normal Terus Yang ketiga Bisa juga dari Karbu ya Karbulator Settingan karbulator Entah kurang boros Di bagian pilot jetnya Atau gimana Dan untuk bagian karbulator Gue sendiri gitu ya Gue settingan sendiri Itu udah cukup sih Segitu Jadi ini keadaan normal Jadi maksudnya Part-part ini Normal gitu ya Dan gue Curiganya di Bagian seal Ini ya Seal primer Jadi ini gue Pengen ganti ya Disitu Karena kemungkinan Itu ngelos Karena gue ngeliat Munceratan oli mesin Keluar dari Kenalpot ya Dia keluar dari Kenalpot Dan Benar aja ya Bosku Ini Ini oli mesin ya Ini hitam Begini Ini oli mesin ya Bosku Itu efeknya Karena seal ini ya Bosku Karena seal ini Udah Umur lah Mungkin ya Jadi Dari Pas putaran tinggi Pas ini putaran Makin kenceng gitu ya Atau Udah panas Dikisaran Cuma 3000 RPM aja Ini udah Lemot ya Jadi dia oli ini Masuk ke dalam Dia keputar Terus dia masuk ke Lebang-lebang porting Dia kebuang gitu ya Dia kebuang Terus disini juga Dia nyangkol ya Bosku Nah Jadi dia disini juga Ketampung Di Lubang kipsnya ya Jadi Ini Gue ada Sedikit Ini ya Ada sedikit Gue cek-cek sih Karena gue Kalo ngecek Bearing Bearing krakas Atau Asnya Krakas Itu gue dari luar ya Jadi gue goyang Manet-manet Atas bawah Dia emang Gak goyang sama sekali Tapi Gue Dorong Maju mundur Dia Gerak ya Bosku Sebentar Nah Keliatan ya Bosku Nih Keliatan ini ya Pokoknya dari samping Dilihat ya Nah Itu dia Maju mundur ya Bosku Ini Antara As ya As krakasnya ini Haus Atau Emang Bearing krakasnya yang Udah haus ya Bosku Ini gue belum belah juga sih Tapi kalo gue liat disini Di bagian Stang seher ini Gak ada Apa ya Gak ada Sepasinya lah Ini gak ada Sepasinya sama sekali ya Bosku Ini bahaya sih Kalo menurut gue ya Ini rentan sih Tapi emang Nanti bakal gue buat Ini ada sepasinya sih Ini gak ada sama sekali Bosku Ini bahaya sih Dan gue juga mau cek Nanti di bagian AC ini Ini AC yang haus Atau emang Bearingnya ya Bosku Jadi disini gue Buka dulu ya Oke Astagfirullah Ini yang masang Ini yang masang Yang masang magnet nih Kayak gimana ya Jadi coba gue perbesar ya Bosku Nah Ini coba gue perbesar Keliatan ya Bosku Nih Nih sepi magnetnya Dia kebalik nih masangnya Ini kebalik Ini masang ini Atau sepi magnetnya Ini dia emang Patah gitu ya Terus dia paksa Tapi dibalik ya Bosku Kayak gini Masih gak Gak beres nih Gak tau dah Dia ini masang Dimana ini Katanya sih Habis besar ini motor ya Karena di Apa Pas waktu di Bengkel Dia gitu kan Di bengkel itu Jadi dia habis besar Dan ternyata Gue cek semuanya Ya kayak gini gitu ya Gak ada Gak ada yang sesuai Dana gitu loh Kalau maksud gue sih Gak ada yang sesuai dana ya Dan gue juga penasaran Gue ngecek Jalur Oli samping juga ini Yang ke Krekas ini Dia gak ada Ini ya Bosku Dia gak ada Apa namanya Gak ada lubangnya Jadi kita cek ya Kita cek Dia ini ada lubangnya Atau enggak Nah dan ternyata Dia tidak ada lubangnya Bosku Nah ini dia Gak ada lubangnya Disini juga gak ada Karena dari Pompoli samping Disini Dia nyalur ke Intek juga ya Bosku Dia ke Intek Dan juga masuk ke Bagian krekas juga ya Bosku Untuk supply oleh sampingnya Jadi dia Supplynya ada dua ya Satu ke intek Yang satu ke sini ya Bosku Gitu Jadi menurut gue sih Ini kan motor standar gitu Jadi gak usah diakal-akalin Seperti inilah Kan gitu loh Pasti ada bahaya juga Kan gitu ya Bosku Oke Jadi gue mau langsung Belah ya Bosku Oke Oke bosku Jadi ini udah gue belah ya Tapi ini Bosku bisa lihat sendiri ya Ini gak ada Sepasinya nih Untuk sangsir aja Gak ada spasinya tuh Ya Nah itu gak ada Sekali ini Saya tapkan ini Terus untuk Yang di Tadi itu Yang kita dorong-dorong Dia keluar masuk Jadi kita cek disini aja Bosku Itu ada di bagian Ini ya Bosku Di bagian As magnetnya Ini gue campain ya Bosku Nah Ini Baru masuk dikit Itu gue gak pake tenaga ya Bosku Ini gue Gak pake tenaga Gue cuman nimpahin Berat badan gue aja Dan gue gak neken ya Gue gak neken Itu Itu gue cuman Nimpahin berat badan gue aja Gue gak neken pake tenaga Dan dia Masuk ya Bosku Seperti itu Dan untuk Bagian magnet Yang tadi itu kan bagian magnet ya Bosku Itu as bagian magnet Jadi Untuk yang bagian magnet Itu harusnya Gak kayak gini ya Bosku Kecuali yang bagian Primer Nah Kalo yang bagian primer Kita dorong Kayak tadi misalkannya Kayak tadi Terus kita dorong Itu sih Gak masalah ya Itu masih normal lah Gitu loh Fungsinya disitu masih normal Tapi kalo untuk Bagian magnet Dia udah Bisa Didorong Bahkan tadi gue Gak neken sama sekali ya Gue cuman Nimpahin berat badan aja Dia masuk ya Bosku Nah Itu Jadi Gue cek juga Emang sebenernya itu Di bagian asnya ya Bosku Di asnya itu Dia udah agak aus Soalnya tadi ada Gerenjul-gerenjul gitu ya Bukan gerenjul sih Jadi kayak macamnya Polisi tidur gitu ya Ya Bosku paham lah Mungkin ya disitu Jadi Mungkin nanti Bakal gue akalin juga Untuk bagian as magnetnya ya Soalnya as magnet itu Gak boleh gue ya Bosku Apalagi keluar masuk ya Gitu Jadi Atas bawah gak boleh Gitu kan Maksudnya parah lah Gitu ya Minim Minim-minimnya 0,1 lah Itu motor tuh enak lah Kan gitu loh Kalo bisa sampe 0 ya Bosku Di senternya ya Bosku Jadi ini gue Abis pasang seal ya Ini seal kanan-kiri Gue pasang seal Terus gue pasang bearing Bearingnya juga baru ya Bosku Ini bearingnya baru Wah Jadi dia masih ini Karena ini Emang bagian bearing Yang di crankcase Dia masih bagus Bener sih Jadi kita cek ya Ini kita cek Ini keras ya Bosku Nah Ini masih ada Rongga nih Jadi ini keras Nah ini baru Bisa disebut Normal ya Bosku Untuk masalah Bagian magnet ya Untuk bagian magnet Ini karena dia Karena pas di awal itu Dia ini ya Ngelos banget ya Gue gak teken Gue cuma timpah Berat badan aja Dia Ngelos Tapi ini dia Enggak Bosku Ini dia keras Jadi kita lanjut aja Untuk proses Pasang ya Bosku Dan untuk pemasangan ini Gue biasanya pake bearing ya Bosku Gue belum Gue belum sempet beli ini Gue belum sempet beli Alatnya sih Oke Bosku Jadi ini udah naik ya Gue mau pasang ini dulu Mau pasang primer sekunder Eh primer dan ini Gear bandul Gear bandulnya ya Bosku Nah Bosku Jadi ini harus lurus ya Kelihatan ya Bosku Jadi untuk pemasangan Primer Dan gear bandulnya Dia disini ada tonjolan ya Di atas sini ada tonjolan Dan dia harus lurus Dengan titik ya Bosku Oke Bosku Jadi ini udah Beres Trap Kita mau pakein Karbu Kosok Kosok-kosokan Sorry Sorry banget Jadi sebelumnya Kita pake PE ya Kita pake PE PE yang Rp120.000 Kata orang ya Jadi ini Jadi ini kita pake Kosok ya Ini kita coba pake yang kotak sih Sekalian gitu ya Maksudnya Bosku Oke Jadi ini udah terpasang ya Bosku Kita coba nyalain aja dulu Kita panasin dulu Apa yang kita lakukan ya? Apa yang kita lakukan ya? Kita pakein Kita pakein Terima kasih. 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 Terima kasih.